Selanjutnya kami beri kesempatan untuk calon wakil Bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari video warga tadi dan waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Masalah berkaitan dengan miras dan juga penyakit-penyakit sosial lain yang disebut yang tadi itu narkoba. Dalam kunjungan-kunjungan kami masalah itu diangkat seperti yang disampaikan tadi. Kami dua ketiga kalau terpilih selain ada strategi-strategi lain kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak LSM yang peduli dengan masalah narkoba, masalah miras, juga dengan pores dan pihak-pihak lain. Kenapa kita butuh itu? Karena kita harus cari strategi tentu untuk menghantikan orang minum ini prosesnya panjang tidak mudah. Tetapi kita harus melakukan itu, upaya-upayanya adalah salah satunya adalah yang tadi BLK mereka hanya karena tidak ada pekerjaan mereka terjun ke hal-hal seperti itu. Kita menyiapkan mereka pekerjaan. Kemudian beberapa anak-anak banyak-banyak yang ditahan itu gara-gara minuman maupun narkoba yang sering dibina oleh pores, dilepas. Potensi yang luar biasa. Kita didik mereka seperti Hansib. Hansib itu penting melalui RT, RW, kemudian distrik. Kita didik mereka dengan kerjasama sehingga mereka itu yang menjadi penggerak pembangunan. Mereka yang menjadi kajar untuk mencegah-cegah seperti itu. Apabila mereka dilatih secara baik dengan proses yang cukup sehingga mereka sadar atas kelakuannya perbuatan mereka, mereka menjadi pembina buat untuk orang lain. Yang berikut, kami berdua berkomitmen untuk melakukan event-event. Melakukan kegiatan banyak, memperbanyak kegiatan-kegiatan olahraga untuk anak muda, kegiatan musik, kegiatan event-event apa saja. Agar anak-anak ini lupa dengan segala macam yang mereka, tapi mereka terus melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka sesuai hobi dan bakat mereka. Ini yang paling penting agar mendidik mereka. Dan terakhir, terima kasih. Terima kasih.